Halo, sekali lagi semangat untuk Indonesia. Indonesia mana suaranya? Cibu Ted luar biasa. Hari ini emang bener-bener ya. Ini Neo Soho pagi-pagi udah seramai ini buat ketemu sama Badminton Legends Indonesia. Sekali lagi semuanya boleh kasih semangatnya Indonesia. Wow. Apa kabar Cibu Ted? Kabar baik. Ini memang sebenarnya beberapa waktu lalu kita dengar kabar dari Instagramnya Cibu Ted. Baru mengalami cedera lutut ya. Dan hari ini di momen yang masih dalam pemulihan bisa hadir tetap di acara ini. Kalau gitu kasih tepuk tangan sekali lagi buat Cibu Ted. Wow. Ini boleh cerita mungkin ya. Beberapa waktu, ini kapan sih kejadiannya sebenarnya cederanya ini? Kejadiannya itu kayaknya tiga minggu lalu ya. Tiga minggu ya? Bukan pas lagi belu tanggis yang turnamen. Lagi santai Bu Mas. Lagi main empan aja, lagi main santai aja. Cuma mungkin ya kalau dilihat dari chronologisnya, kayaknya bukan karena jatuh kemarin. Jadi memang udah, udah ada bak, udah dari sebelumnya lah. Jadi udah ada akumulasi dari sebelumnya. Betul. Jadi dulu mungkin gak tanpa disadari waktu jadi atlet itu latihannya keras banget kan. Betul. Over use sehingga si ligamen-ligamen itu memang sudah, berarti udah tinggal serabut-serabutannya gitu loh. Iya. Jadi pada saat kemarin saya olahraga terus salah jatuh, langsung putus dan bukan hanya satu ligamen. Jadi ACL, MCL, terus maniscus robek, turang merawan juga daratak sedikit. Jadi agak komplit. Sampai dokternya ngomong gini, kamu jatuhnya kayak gimana sih kok kayaknya ekstrim banget gitu. Jadi langsung semua tadi? Langsung diakumulasi semuanya. Tapi ya lagi sih ada bersyukurnya kalau cedernya masing-masing ACL dulu, terus nanti kena lagi MCL. Saya berapa kali operasi kan. Kalau ini langsung satu kali, rombang semua. Makanya ya lumayan, lumayan sakit lah. Lumayan bikin down sih, cuma tetap semangat itu harus selalu ada. Jadi dia tetap semangatnya ini benar-benar. Dan memang dari dulu, Flama menjadi aku, justru gak pernah kalami sudara-benar kayak gini gak sih? Dulu pernah sebelah kanan meniscus. Mungkin kalau teman-teman bulu takis yang diikutin, dulu saya waktu Cina Open setelah saya juara Olimpiade. Itu kan persiapannya kurang karena acaranya banyak, diarak, latihannya kurang. Akhirnya saya ikut Cina Open tanpa persiapan yang bagus. Terus saya sempet cedera di final itu udah sakit banget. Terus saya tetap paksa main, sampai menang, juara, saya naik podium itu, naik stage-nya itu, saya udah gak kuat ngangkat. Saya sampai pegang Owi kan. Saya ngangkat, pas saya pulang, kaki saya segede kayak kena kaki gajah lah. Bengkak banget. Bengkak, terus setelah dari Cina Open itu saya harus ada tanding lagi ke Hong Kong Open. Owi bilang, cik udahlah main-main aja. Dia bilang, lu liat kaki gua udah bengkak banget begini. Udah deh, yaudah saya naiket aja ke Hong Kong lagi. Main dengan di tapping, dibobot, dipakai dagger. Serius. Itu banget, kayak diikat mati. Jadi saya udah gak bisa nunggu. Saya main Hong Kong Open, juara lagi itu sih mujizat sih. Lagi suara tuh bisa juara nih emang bener-bener. Saya sampai sekarang mikir gila ya, waktu itu mungkin masih muda dan mungkin masih nekat aja kali itu. Serong banget ya. Kalau sekarang sih saya udah langsung tak apa, udah menyerah. Ini memang kayaknya udah dari sebelum-sebelumnya dan akhirnya sekaligus. Sekaligus, komplit. Komplit. Tapi memang tetap harus ya, apapun itu kejadiannya, tandanya memang hikmahnya selalu ada. Itu terjadinya sekarang, bener kan? Betul. Namanya orang Indonesia, selalu ada untungnya. Aku baca di Instagram pun juga kayak gitu. Masih ada yang bersyukurnya. Jadi, waktu saya kena itu, pas saya jatuh, tiduran saya hanya mikir gini. Aduh, ngerepotin orang nih, gimana nih, begitu doang. Tapi saya membayangin, kalau saya waktu masih aktif, terus saya jatuh, saya mikirnya, aduh bisa main lagi, ya pasti nangis. Pasti anjur dan drop banget ya. Pasti down ya, karena kita udah dari kecil kan, terus di puncaknya, terus kita kena cedera yang parah. Kita udah tau lah, recovery-nya berapa lama, terus traumanya pasti ada. Pasti kan kita mau lompat dengan kejadian yang sama, pasti mikir, aduh ntar kenapa-napa lagi gitu kan. Iya. Jadi, ya tetap bersyukur lah Tuhan udah merencanakan, udah pensiun sekarang, ya bisa banyak waktu lebih recovery lagi. Recovery, lebih santai dulu sepertinya. Lebih santai dulu, jangan merasa masih muda terus. Masih muda, masih muda ya. Masih muda, masih muda. Masih ya, masih muda. Tapi waktunya nantinya istirahat dulu. Iya, sudah istirahat dulu dan mungkin nanti olahraganya harus lebih... Yang ringan ya. Bukan ringan sih. Tetap gak mau ringan. Tetap jangan ringan dong. Tetap, maksudnya mau olahraga tapi... Tetap, karena emang cinta banget sama olahraga. Iya, tapi sadar kalau mau olahraga itu mungkin pengalaman, share pengalaman buat teman-teman di sini juga. Kalau kita mau olahraga, apalagi badminton, kita butuh latihan. Kita butuh persiapan. Contoh, waktu saya habis pensiun itu, saya merasa otot saya masih kuat. Oke. Saya main butatis tapi saya tanpa persiapan. Persiapan itu latihan. Gitu. Penguatan. Itu yang saya merasa masih kuat kok. Masih muda, otot saya masih mampu. Ternyata dengan tidak penguatan, tidak latihan itu, saya aja yang matang atlet aja yang mungkin ototnya masih ada ya. Masih resisat tetap aja bisa kena. Jadi apapun itu mungkin harus ada latihannya terus mungkin harus pemanasannya cukup. Pemanasan. Itu bener sih. Bener cedera rata-rata kan juga karena masalah latihannya yang kurang atau pemanasannya. Tapi yang kita doain sekarang semoga cepat mulai ya. Amin. Bisa beraktifitas lagi, beraktifitas lagi. Karena kemarin juga banyak banget kegiatannya tetep ya. Iya lumayan lumayan. Kegiatannya juga gak pernah stop. Tapi tadi ada teman-teman badminton lover disini ngomong gini. Aku tanya gitu. Kamu dari jam berapa jam 9? Yang pun mal belum buka udah pada disini. Terus aku tanya, ngapain sih? Ketemu Cibu Ted tuh susah. Memang beneran? Gak beneran. Gak beneran. Acara-ancara kayak gini tuh jarang loh ada Cibu Ted. Ini pas ada mereka semua memang udah bela-belain dateng sekali lagi buat ketemu. Nah sekarang mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol. Mau pada nanya gak? Sabar. Aku dulu sebelumnya pengen ucapin terima kasih buat teman-teman. Sapa-sapa dulu boleh? Yang mukanya banyak familiar juga sih. Mereka fan base loh. Fan setia. Yang megang fan base juga fan sekianya Cibu Ted ya. Terima kasih udah mengeluarkan e-phone. Maksudnya udah mengeluarkan waktu. Meluangkan semuanya ya. Pagi-pagi dateng kesini. Ya terima kasih mungkin bukan susah ketemu sih. Memang semenjak saya udah pensiun mungkin jarang beredar ya. Katanya gitu. Kalo dulu kan kalo mau ketemu di Indonesia pun pasti tadi. Tadi dirinya gitu. Sekarang kan pas ada event aja. Atau pas lagi nonton teman main itu pun mungkin gak beredar luar gitu. Mereka bisa ngeliat langsung. Jadi pada kangen. Apalagi kemarin pas pandemi. Terus sekarang wah ada Cibu Ted disini. Momennya bisa ketemu langsung. Bisa foto. Bisa dateng. Mereka seneng banget pastinya ya. Makasih. Tengok tangan dong sekali lagi. Disini juga ada nasabah-nasabah HSBC yang setia juga. Karena memang kita hari ini bagi-bagi tiket loh.